Intro Bertempat di Polresta Pekanbaru, Polsek Tampan melakukan pengungkapan kasus pengedaran narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Polsek Tampan, Kompol Kari Amsah Ritongan mengatakan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika di Jalan Siak 2, Kecamatan Rumbai. Tersangka dengan inisial SS, mengaku dirinya hanya diminta untuk mengambil pakaian yang akan dilaudri. Tetapi setelah diperiksa petugas, bukan pakaian yang ada di dalam tas, melainkan narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh asal Cina. Tangan 6 Pemper tahun 2018, sekitar jam 6 pagi di Jalan Siak 2, Kecamatan Rumbai. Informasi ini kita dapatkan dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkotika. Jadi TSK ini kita tangkap ketika di pinggir jalan. Kita dapatkan sebuah tas ditaruh dengan menggunakan roda dua yang ciri-ciri tribut sesuai dengan informasi masyarakat tersebut. Kemudian kita melakukan pengadakan dari depan dan belakang, kemudian menanyakan dan memeriksa tas dari tersangka tersebut. Kemudian di dalam tas tersebut kita temukan 4 paket besar, lebih kurang 4 kilo narkotika. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamalkan 4 kilogram sabu dari 4 kantong teh Cina dan 1 buah tas. Dari Pekan Batu Tiaw, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.